Seorang pria di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terekam kamera CCTV diduga hendak melakukan penculikan terhadap anak di bawah umur. Aksi penculikan itu urung terjadi karena korban dibantu teman-temannya melakukan perlawanan. Inilah detik-detik saat seorang pria tadi kenal diduga berusaha menculik seorang anak perempuan yang tengah bermain di kawasan Ranca Malang, Kejamatan Margasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pria tersebut berusaha menangkap dan membawa calon korbannya ke suatu tempat. Beruntung upaya penculikan itu gagal karena si anak berontak hingga bisa melepaskan diri dari tangan terduga pelaku. Menurut kesaksian ibu korban, saat kejadian seorang anak tengah bermain dengan teman sebayanya di depan rumah. Udah mandi main lagi dia, taunya gak lama dari situ pulang lagi. Pulang lagi ke rumah, pulang lagi ke rumah, nangis. Terus mukanya udah pucat, udah histeris aja, bunda katanya dede mau dibawa pergi. Udah dede udah digendong-gendong katanya mau dibawa pergi, udah aja omnya sama dede dicakarin mukanya sambil digigit tangannya katanya gitu. Terus dibantu temannya juga, temannya nginjek kakinya si orang itu. Kasus dugaan penculikan ini dalam penyelidikan Posek Margasi. Polisi telah melakukan alat tempat kejadian berkara dengan melihat CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Posek Margasi menerima laporan kami terima pengaduan dari ibu korban terkait dengan dugaan peristiwa percobaan penculikan terhadap anaknya yang masih berumur 4 tahun. Polisi pun telah membentuk tim untuk mengejar terduga pelaku sesuai dengan ciri-ciri seperti yang terlihat di CCTV. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Wahyu Yuwono, Anyus melaporkan.